Ini ada game namanya Naruto Slugface X Ada X nya ya, kalau yang kemarin kan Slugface biasa Ini Slugface X dan kabarnya ini baru dibuka tanggal 13 jam 10 pagi ya Nah ini ada servernya ada banyak nih Semuanya S1 dan ada regionnya masing-masing Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina Ini storynya dimulai sama ya Kayaknya kepulangan dari Naruto dan si Jiraya Ini kayaknya gue skip aja storynya Oke, ini ada 2,5, 3D dan 3D plus mode Oke, gue pake yang itu Bisa jalan sendiri ya, sama Gue mau setting grafiknya Gimana nih, gak ada Nah kan bener-bener gue bilang apa ya Belum apa-apa udah gue blok Ngeri gak loh Oh Ini kan udah tolol-tolol aja, parah kan Nah ini ada setting Oke, kita coba ke rata kanan dulu Sistem resolusi Rendering On, eh, high Ultra Oke Yep Kita lihat perbedaannya Nah, ini kan enak liatnya Sebentar Ini kita tetap Menggunakan karakter-karakter seperti ini Ya sudah, kalau gitu Ini gue pake nama Eh, pake nama Pake ini lagi ya Kita lihat Bakalan seperti ini juga Atau nanti berbeda Buset, rame amat Story-nya sama semua sih ini Hmm, sebentar Seharusnya Gue kan bukan dia ya Seharusnya gue pake karakter asli gue nih Yang gue pilih tadi Equip Nah Hahaha Ini kok gue ngerasa kayak Kayak mod Atau gimana gitu Iya asli kayak mod bro Ini yang bikin memang Memang asli Asli si developernya Atau pihak lain Yang Apa sih namanya kayak Memanfaatkan gitu ya Ngambil datanya Lalu dia bikin sendiri Ide-ide dia gitu Wow, ini dia nih Ini karakter gue nya Ini apa nih Bisa di level up Mentok Oh, oke Uh, langsung 4 dong Jadi kita bisa Make karakter asli Bisa make Karakter Karakter asli Maksudnya yang kita pilih Tadi yang di awal Dan kalau yang ini Gue pakenya si Naruto Gue rada ngeri maininnya Hahaha Asli rada ngeri sih Untuk auto Bisa ke auto You cannot Use auto Combat in this Oke Gak bisa berarti Belum bisa Bukan gak bisa ya Ini kita lawan si 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 Oke Ada tambingnya nih Enak Tebal amat ini orang Wow Dropannya banyak Leave dungeon Oke Untuk sistem rewardnya Ini rada beda ya Ini bisa kita climb Oke Next Kalau kemarinan itu Gue dapet partnernya Si Orochimaru Ini kalau sampai dapet Orochimaru lagi Wah The best banget ini gue Hahaha Nah ini dia ya Harusnya si disini Kita bareng Rockley ya Belum ya Oh barang dia Gue inget Karakter aslinya Gak ada dong Harusnya kan Kita jalan Sama si Naruto nya ya Nah ini udah bisa auto Karena kemarinan itu Gue makanya Yang Yang Angin Yang ngeluarin Saring Eh kok saringan sih Tsuriken Kayaknya disini Gue bakalan pake Yang karakter jarak jauh juga Kali ya Nah Nah ini baru Baru berbeda ya Kalau kemarinan itu Gak ada nih Yang kayak gini Dan untuk Nge-recruit nya itu Bukan disini kan ya Di tempat ramen ya Kalau gak salah disitu Oke ini Single recruitment Pastinya kita dapat Rockley ya Select dan drag Sun adanya pa Begitu Ini sakura ini Ini itachi Ini siapa nih Yang pasti ini cewek lah ya Ini cowok Gambar cowok Nah ini cewek Oh sakura itu Dan terus Ngapain ini Gue pilih gitu Ini kali Mau pilih yang mana aja Pasti Pasti Rockley Dapetnya ya Gak mungkin Gak 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 bisa ya Oke Ini kita lihat ya Ini karakter-karakternya Semuanya Untuk Join battle Ada Si ini Yang Shake Mood Lalu ada Ayahnya Minato Wow Ada kostuman Segala ya Yang ini Ada kostum Gak ada Ini gak ada kostum Gak ada Naruto yang ini Ada kostum I see Gara Orochimaru nya mana Adakah Oh Gak ada Wah Gak ada Coy Suram lah Galeri Waduh Ini dia nih Galeri Sebentar Sepertinya Ada Perbedaan Bahwasannya Game ini tuh Dengan yang kemarin Kalau yang kemarin Itu kita Apa Apa namanya Cuman Daily Apa Ngerjain daily Dan Main quest Sub quest Gitu ya Sedangkan disini Kita memiliki Dungeon Wah Kita ada di Sunagakure Oke Ini gua akan masuk ke Dungeon nya dulu Nanti ya Bahwasannya Kalau kemarinan itu Hanya Hanya Ngejalanin quest Quest aja Tapi disini tuh Ada apa sih Namanya Kayak Kayak dungeon Yang kita Membutuhkan Membutuhkan stamina Untuk Untuk bermain Di dalamnya Mungkin Tambahannya itu Kali ya Tambahannya itu Mungkin Sebentar kita Lihat dulu Nah Ini dia Kalian bisa Lihat disini ya Ini ada Roti Jadi kita bisa Beli ya Pake ini Untuk Dapetin 25 Roti Karena Ketika kita Mau masuk ke dalam sini Nah Kita menggunakan Roti Dan bisa Bleach 5 kali Untuk Ngefarming Item-item Yang ada disini Gitu ya Dan ini Kita mengkonsumsi 5 Nasi 5 stamina Dan di dalam sini Kita tidak bisa Apa namanya Gak bisa Gak bisa auto Diklik Gak bisa auto Dan Saya ingat Gue Ini Itu Ini Kita berada Disini tuh Ketika Menjalankan Quest Misi Papan Oke Nah Ketika bertarung Ini perbedaannya lagi ya Ketika bertarung Biasanya Si Rokli Itu kita Summon Baru dia keluar Dan untuk Menghajar Satu kali Pertarungan Tapi disini Dia Nongel Terus Paling itu ya Perbedaannya Dari gameplaynya Kalau untuk Gerakannya Gue ngerasa Lebih Halus Yang kemarin Lebih Lebih Berasa Bertarungnya Di Naruto Slugface Daripada Yang X Ini Rada Aneh Live Dungeon Oke 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 Sampai Disini Aja Dulu Untuk Informasi Game Kali Ini Jadi Kalian Kalau Mau Mainin Game Ini Udah Ada Di Playstore Indonesia Jadi Kalian Tinggal Klik Download Dan Mainkan Server Nya Juga Tadi Di Awal Video Juga Udah Gua Kasih Lihat Ada Indonesia Malaysia Singapura Thailand Filipin Macem Macem Dan Kita lanjut Kita lanjut Nanti Di Di Streaming Oke deh Terima kasih Semuanya Sampai jumpa Di next Video Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.